oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install aplikasi android aplikasi sofi di laptop ataupun pc tanpa emulator apapun oke untuk teman-teman yang ingin install aplikasi sofi android di pc atau laptop teman-teman harus mempunyai file ysa ini ukuran 900mb teman-teman nanti download di deskripsi nanti linknya akan saya taruh di deskripsi nah yang pertama sebelum kita install ysa kita akan mengaktifkan fitur virtual technology terlebih dahulu ya disini di windows feature silahkan cari virtual machine platform nah ini tinggal checklist lalu klik ok nunggu beberapa saat nanti dia akan meminta restart silahkan restart laptopnya teman-teman nah meminta restart seperti ini ya silahkan restart laptopnya anggap saja si laptopnya sudah kita restart teman-teman ya dan oke lanjut ke cara downloadnya ya di deskripsi silahkan teman-teman salin atau langsung klik saja kalau misalkan mau salin tinggal salin seperti ini ya nah kita salin di google chrome seperti ini tempel kita buka teman-teman nah disini teman-teman silahkan cari misalkan untuk windows berapa kalau misalkan untuk windows 10 di bawah yang yang atas ya cara downloadnya tinggal di klik di sini klik satu kali maka kita akan diarahkan ke link download ya seperti itu ya nah cara downloadnya seperti itu dan anggap saja filenya sudah kita download teman-teman kita ekstrak filenya kita arahkan ke lokal disce teman-temannya agar nanti tersimpan di lokal disce kita kasih nama WSA nah seperti ini lalu kita klik OK maka proses ekstraknya sedang berlangsung ya kira-kira memakan waktu 2 menit sampai 3 menit ya paling lama ya 5 menit paling lama kita tunggu saja kenapa masih harus di ekstrak ya agar agar file-nya menjadi folder ya nanti bisa kita buka dan kita jalankan programnya kayak gitu oke ini proses ekstraknya sudah selesai ya kita langsung buka saja cari ya hasil ekstrakan tadi ini ya yang kita namai WSA kita buka dan untuk tampilannya kita rubah dulu menjadi view-nya menjadi layer ya nah disini teman-teman cari yang tulisan run ya tinggal di double-click saja kalau misalkan di keterangan ini silahkan klik more info lalu run anyway nah tinggal ditunggu saja teman-teman nanti dia akan meminta untuk merestartasi laptopnya nah ditunggu saja nah dia akan loading seperti ini ya nah akan loading seperti ini teman-teman tapi ada juga sebagian laptop itu tidak meminta restart teman-teman tapi dia langsung masuk ke playstore kayak gitu ada juga yang kayak gitu namun kalau misalkan teman-teman mengalami misalkan dia meminta restart di restart dulu laptopnya ya nanti ketika di restart nah ini apa jalankan lagi yang program run yang kita tadi double-click teman-teman kayak gitu mas ini proses loadingnya berapa lama ya sekisaran 2 menit sampai 3 menit ya proses loadingnya nanti dia akan terbuka playstore seperti ini langsung kita segiin dulu karena seperti biasa ya playstore itu membutuhkan akun gmail ya agar kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi seperti instagram, sofi, terus mobil legend ya kayak gitu kita masukkan akun terlebih dahulu ya teman-teman ya nanti dia akan dimintai verifikasi melalui handphonenya ya teman-teman ya diharuskan akunnya itu masih terasa angkut di handphone nanti tinggal ditekan saja 97 angka 97 di handphonenya maka otomatis akan terdetek dan dia akan masuk ke playstore langsung I agree aja beberapa saatnya seperti ini kita tes download aplikasi instagram ya kita tes saja teman-teman namun videonya saya percepat ya proses downloadnya ini agak cepat karena videonya saya potong-potong nah ini sudah proses download jadi teman-teman bisa install aplikasi sofi langsung disini ya cuma saya contohkan instagram aja dulu ya bebas teman-teman mau install chrome atau aplikasi lainnya ketika selesai dia langsung otomatis menginstall sendiri teman-teman ya nah tunggu lagi kita pesan ya nunggu terus ya emang kayak gini sistem itu harus ada loading kalau nggak ada loading kita capek ya otaknya bisa bencara tapi ya kadang-kadang kalau nunggunya lama kita capek juga ya bener ya kalau nunggu lama ya capek juga kita nah ini nggak lama ya cuma ya paling lama juga proses installnya itu paling lama 2 menit paling lama ya biasanya juga hitungan detik teman-teman dan ini sudah berstatus install berarti sudah terinstall ya kita lihat di star menu cari ini sudah sudah terinstall ya dan sudah bisa kita buka teman-teman tampilan awalnya seperti ini ya dia sudah bisa mendeteksi apakah akan masuk akun ya bolehlah kita masuk akun dan langsung untuk notifikasi kita izin kami saja ya tampilannya lebih besar teman-teman dibanding instagram kita menggunakan google chrome ya nah tampilannya lebih besar lebih puas ya teman-teman ya kayak gitu teman-teman ini sebagai contoh saja kalau misal pun teman-teman mau install aplikasi di luar di luar playstore bisa teman-teman ya mau install aplikasi di luar playstore bisa teman-teman harus menginstall program yang namanya pacman gimana mas saya bisa download pacman di google ya caranya gimana mas oke ayo kita download pacman nya nah di google sini silahkan ketik saja pacman psa kayak gitu windows 10 ya nah yang ini selanjutnya kita langsung klik aja website yang paling atas atau yang bawah juga boleh ya secara ngasih yang atas sedang kita hubungan lalu disini kita cari linknya linknya dimana ya di pinggir 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 eh dimana oh ini nih ya dirilis nah yang ini ya kita klik saja disini ukurannya cuma 35 MB teman-teman kita pilih yang XC tinggal klik saja maka proses downloadnya kita menggunakan IDM nah kita download dulu ya proses download selesai langsung kita install aja pacman nya tinggal di double klik saja disini tinggal next next lagi next lagi lalu klik install ya selanjutnya akan ada pemberitahuan pemberitahuan apa mas pemberitahuan ya pemberitahuan seperti ini dia meminta restart teman-teman ya silahkan teman-teman restart ya anggap saja laptopnya sudah di restart dan selanjutnya kita coba download aplikasi yang bersumber bukan dari playstore kita download aplikasi zombie contohnya ya kita downloadnya di google nah kita download aplikasi di aplika combo ya teman-teman bisa diterapkan misalkan teman-teman mau install kmspiko eh kmspiko install skin master kayak gitu atau ini apa pitch eye bisa ya kita download aplikasinya dulu teman-teman ukurannya lumayan gede juga ya ini hampir 200 MB teman-teman ya namun jangan khawatir videonya kita potong-potong ya agar tidak menguras waktu juga teman-teman nah anggaplah proses download aplikasi shoppingnya sudah selesai ya selanjutnya apa selanjutnya kita setting WSA nya terlebih dahulu ya ini aplikasinya sudah ada ya sudah kita download kita perlu men-setting WSA nya terlebih dahulu buka WSA nya teman-teman lalu silahkan klik pada subsistemnya ya kita pilih yang quick karena yang ini lalu grafiknya kita pilih yang spesifik GPU ya nah pilih yang PGA tambahan selanjutnya kita bisa mengaktifkan mode pengembang developer silahkan aktifkan dan aktifkan juga eh apa hello atau izinkan bagian Windows security nya ya selanjutnya apa mas selanjutnya teman-teman wajib mengaktifkan USB debugging ya dimana nanti ya kita tunggu loading ini dulu nah setelah sudah loading ini akan memasuki mode developer kita cari mode USB debugging teman-teman ya eh mana nah ini ya ini sudah teraktifkan berarti sudah tidak perlu kita setting lagi kalau sudah silahkan di close aja WSA nya dan lanjut kita install aplikasi Sofi yang tadi kita download di Google oke teman-teman kita aktifkan juga ya yang support single machine nah kita aktifkan juga ini ya kalau sudah di close ya WSA nya nah selanjutnya cara install aplikasinya tinggal di double click saja teman-teman lalu kita izinkan ya lalu kita klik install mudah ya cuma seperti itu saja kalau ada keterangan kayak gini demisi saja lalu kita cek aplikasinya di play di start menu ya ternyata sudah ada aplikasi Sofi nya nah sudah bisa kita buka atau betulnya cara ini biasanya untuk para seller ya install aplikasi Sofi di PC atau di komputer biasanya kan harus pakai Google Chrome gitu atau emulator gitu nah ini makanya saya upload untuk para seller yang membutuhkan aplikasi Sofi di install di PC ataupun di laptop emulator ya tanpa Google Chrome juga nah ini sudah bisa dibuka ya namun saya enggak punya akun Sofi teman-teman jadi enggak ada contoh buat masuknya jadi teman-teman intinya tinggal login aja pakai akun teman-teman yang sudah aktif ya nah disini sarannya sih loginnya itu menggunakan Google ya kalau menggunakan handphone biasanya ini terblokir oke teman-teman seperti itu aja ya oh ya ini kita tampilkan di desktop dulu kita klik kanan lalu send to desktop nah seperti itu teman-teman ya oke teman-teman infonya cara install aplikasi Sofi di laptop ataupun PC komputer mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jika ada pertanyaan bangga ditanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa chat saya melalui Facebook Messenger ya namanya apa mas teknisi PC atau logistik ID terima kasih terima kasih